Intro Halo pemirsa channel Indomiliter.com Tidak seperti Jerman dan Perancis, Belanda boleh dibilang mandek dalam pengembangan teknologi kapal selam. Padahal sejarah industri kapal selam di Belanda sudah cukup lama. Debut produksi kapal selam Belanda telah berjaya sejak era Perang Dunia Kedua. Namun sayangnya, cerita sukses kapal selam negeri Kincir Angin hanya sampai penciptaan Walrus Klas. Meski tak buru-buru, pemerintah Belanda telah mencanangkan penggantian 4 unit kapal selam Walrus Klas sejak tahun 2019. Walrus Klas merupakan kebanggaan Belanda. Lantaran, kapal selam ini dibangun oleh galangan kapal lokal di Rotterdam. Tapi justru calon pengganti Walrus Klas bukan berasal dari produksi asli Belanda. Di mana, Kementerian Pertahanan Belanda kini sedang menantikan penawaran lanjutan dari Naval Group, yaitu galangan kapal dari Perancis, Saab Kokums dari Sweden, dan Thyssen Krab Marine System dari Jerman. Berdasarkan rencana Kementerian Pertahanan Belanda, Walrus Klas yang mulai beroperasi tahun 1990 akan diganti secara bertahap mulai tahun 2028 hingga resmi dipensiunkan pada tahun 2031. Mengingat rencana pengadaan kapal selam butuh biaya besar dan produksi yang tidak singkat, maka wajar bila proses pembahasan penggantian Walrus Klas sudah masif dilakukan saat ini. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Belanda berharap agar di tahun 2022 sudah dapat ditentukan pemenang tender untuk politikasi kapal selam masa depan Belanda. Lepas dari itu semua, Kementerian Pertahanan Belanda telah membentuk kelompok kerja untuk mengkaji kemungkinan memperpanjang masa pakai Walrus Klas, tentunya dengan mempertimbangkan risiko keuangan dan biaya operasional. Walau sepi dalam pemberitaan, Walrus Klas yang terdiri dari 4 unit tergolong kapal selam diesel listrik yang modern. Dari 4 unit yang telah dibuat, kesemuanya sampai saat ini masih beroperasi dengan baik. Dari spesifikasi, Walrus Klas yang punya berat di permukaan 2350 ton dan berat saat menyelam 2650 ton. Walrus Klas punya panjang 67,7 meter dan lebar 8,4 meter. Kapal selam ini mampu menyelam sampai kedalaman 300 meter. Kapal selam ini mengandalkan perangkat yang juga dipasok oleh perusahaan asal Belanda, seperti surface radar buatan signal dan sonar buatan Thompson. Dia wakil 50-55 personel. Walrus Klas ditenagai 3 mesin diesel listrik dengan tenaga 5430 ship power. Kecepatan saat di permukaan 13 knot dan kecepatan maksimum saat menyelam 20 knots. Dengan kecepatan jelajah 9 knots, kapal selam ini dapat berlayar sejauh 18.500 kilometer. Lantas bagaimana dengan aspek persenjataan? Walrus Klas dilengkapi 4 tabung peluncur torpedo kaliber 533 millimeter. Pasangan torpedo yang dibawa adalah Honeywell MK48 atau Honeywell NT37. Stok torpedo yang dibawa lumayan banyak dalam sekali berlayar, yaitu berjumlah 20 unit. Dari tabung torpedo juga dapat diluncurkan rudal antikapal UGM-84 Harpoon dan Ranjau Laut. Nah, demikian bahasan tentang dunia kapal selam. Semoga apa yang kami sajikan dapat membawa manfaat bagi kalian semua. Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com. Sampai jumpa!